Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa kembali ya Oke ini kita buat video lagi Oke untuk teman-teman ini Ada beberapa produk honda ya Ini saya buat disini Oke kita mau membandingkan ya teman-teman Cara mengetahui Spearpad yang asli ataupun aspal ya Asli atau palsu seperti itu Jadi untuk versi sekarang ya Ataupun zaman sekarang Itu banyak barang-barang asli yang keluar Tapi itu kotaknya aja ya Ataupun persis sama Tapi isinya kawai ya teman-teman Gak asli Itu sangat merugikan untuk konsumen ya Jadi jangan tergiur untuk harga yang murah Ataupun kita bisa ditipu ya Ataupun di buat harga yang Sesuai aslinya tapi barangnya kawai ya Seperti itu Jadi dia mirip kotaknya aja Padahal isinya kawai ya teman-teman Aspal asli atau palsu Oke Untuk cara membedakannya Ada beberapa versi ya teman-teman Oke untuk sebelum kita lanjut ya teman-teman Dukung terus channel ini dengan cara klik like Subscribe dan juga di share ya Biar videonya bisa lebih berkembang Oke Ini pada Bohlam ya Bohlam yang ori Terus ada Karet Ini ya Paking Ataupun Karet kepala silinder ya Ada saringan pull pump Ada bearing Ada banyak macam-macam ini untuk produknya kotaknya Honda semuanya Oke untuk yang pertama teman-teman Yang pertama kita Cek dulu harganya ya Cek harga Jadi kalau teman-teman Jadi kalau teman-teman beli spare part ya Tiba-tiba harganya murah Tidak sesuai dengan biasanya Itu teman-teman pantas curiga ya Ataupun teman-teman share di toko online Ada barang-barang murah Kotaknya sih asli Tapi Itu bisa jadi palsu ya teman-teman Jadi jangan tergiur dengan harga-harga yang murah Teman-teman harus teliti juga dari harga ya Itu menurut saya yang pertama ya Dari harganya Jadi kalau teman-teman beli toko Ataupun di toko online ya Itu banyak Sekarang beredar Harga-harga murah Tapi Isinya enggak sesuai dengan yang asli ya Itu yang pertama Terus Yang kedua teman-teman bisa cek ya Cek kemasan Itu untuk Yang nomor dua versi saya Jadi teman-teman bisa cek dari kemasan Teliti ya Jadi ini sekilas sama semua Asli Ada lampang hondanya Tulisan honda Ada Hologramnya juga Dan semua Barcode-nya ada Semua Enggak ada yang Ketinggalannya Semua sama kotak-kotaknya Bagus Rapi Tapi teman-teman Teliti lagi Itu Ada perbedaannya Di Kemasan Oke Untuk Kemasan yang kau ya Ini Ada Yang kau ya Kalau menurut saya Kita bandingkan dulu nanti Ini yang Ori Di sebelah sini ya Ini yang KW Oke Sekarang teman-teman Perhatikan ya Ini yang KW Yang saya pisahkan disini Ini yang Ori Memang asli honda Teman-teman Bisa cek Di Kemasan Ini dia ya Kemasannya Kita bandingkan Sama yang asli Ya Perhatikan teman-teman ya Kemasannya Oke Kemasannya pertama Dari warna ya Warna Label Ataupun Tulisan Itu udah jelas Jauh beda ya teman-teman Seperti ini Ini Tulisannya Enggak jelas Ya Ataupun Enggak rapi Sedangkan Kalau yang Ori Dia Cernih ya Bagus Ataupun Dia merahnya Merah Merah terang ya Enggak seperti ini Ini merahnya Agak gelap Agak Abu-abu Ya Jadi Beda Kalau Kita perhatikan Terus Terus Plastiknya ya Ataupun Kemasannya Kalau dikemasan Ini agak lebih tebal ya Plastiknya Sedangkan ini tipis Ya Teman-teman Seperti itu Ini agak tipis ya Enggak terlalu Bagus Ini plastik Murahannya Pasti Kalau Untuk menurut saya Oke Itu untuk kemasannya Terus Terliti lagi Di Sini ya Tulisan Honda Ini agak Abu-abu yang tua ya Ini Abu-abunya agak Kurang jelas Jelas disini ya Untuk tulisannya Untuk sekilas Oke Itu untuk kemasan Teman-teman Bisa periksa Plastiknya aja Sudah berbeda ya Bahannya Lain lagi Ditulisan Tulisan pun Sudah nampak Jauh beda Ya Dan warna-warnanya Juga lebih terang Yang asli Itu dia yang Kedua ya Untuk kemasan Jadi Teman-teman Perhatikan Untuk kemasannya Itu Nampak Kalau diperhatikannya Untuk teman-teman Oke Terus yang ketiga Dia di segel ya Segelnya juga Ya teman-teman Biasanya Honda Pakai segel Ataupun hologram ya Hologramnya Seperti ini Terus tulisannya Ini Kurang nampak Oke Biasanya disini Tertulis HGP Ataupun HM Dia kilat Agak ada Warna-warna Pelanginya Ya Itu Kalau yang asli Untuk segelnya Ya Ataupun hologramnya Teman-teman Dia bisa AHM Ataupun HGP Sama Ya Sedangkan Kalau yang KW Ini Sepertinya Hologramnya Dia bukan Yang HGP Yang Yang berkilau Tapi Ini untuk Warna Tempat Tulisan HGP Yang jadi Pelangi Itu bedanya Sedangkan Warna Sayapnya Ataupun Tulisan HGP HM Nya Tidak berwarna Polos Disamping Di samping Sampingnya Yang jadi Pelanginya Itu Salah satu Barang KW Ya Teman-teman Oke Itu dia Untuk Yang ketiga Ya Untuk teman-teman Terus Untuk Yang keempat Untuk Teman-teman Perhatikan Untuk Kemasannya Itu biasanya Asal-asalan Gak rapi Seperti itu Untuk Perbedaannya Jadi teman-teman Bisa perhatikan Juga Dari tulisannya Ataupun Cara Peletakan Tulisannya Ini ya Ini biasanya Gak rapi Kadangnya Ada yang mereng Ada yang Asal-asalan Ada yang Gampang lepas Ini gampang Kelupas Sedangkan Kalau yang Honda Dia rapi Ya Lebih Rapi Lebih jelas Ya Itu dia untuk Kerapian tulisannya Tulisannya Lebih jelas Lebih Gak gampang Puder ya Kalau untuk Warna Kalau yang Biasa Ataupun Yang KW Ya itu Selain gak rapi Tulisan Asal-asalan Memang sih Isinya sama Tapi Kurang rapi Kurang Bagus Dan ini pun Kadang mau Gampang terkelupas Kalau yang KW Seperti ini Ya Itu dia Kalau yang KW Sedangkan Kalau yang asli Ini gak bisa terkelupas Ya teman-teman Sudah rapi Ya Itu dia Untuk Perbedaannya Untuk Kerapiannya Oke Untuk teman-teman Itu dia yang keempat Ya Kalau persis Terus Yang kelima Mungkin Untuk teman-teman Bisa lebih jelasnya Lagi ya Teman-teman Bisa Download dulu ya Untuk aplikasi Scan Barcode Ya Seperti itu Ini kan semua Pakai barcode Ataupun Pakai scan Teman-teman Bisa scan aja Ini Ini bisa Di scan Dan Nanti akan Keluar Hasilnya Kalau Seperti ini Kalau memang Ini Bohlam ya Ataupun Lampu depan Itu nanti Di pencariannya Akan keluar Bohlam juga ya Kodenya Seperti ini Bohlam Untuk ke-18 ya Itu Kalau memang Barangnya Waria Ataupun asli Silahkan Di scan Ini Pakai HP Android Ya Saya rasa Teman-teman Semua yang Pakai Handphone Semua Android Ya Pasti Yang nonton Videonya Sudah Pakai HP Android Silahkan Di scan Yang asli Ataupun Yang palsu Ya Biasanya Kalau yang asli Itu Langsung Nampak Semua Kalau ini Bohlam Nanti Akan terlihat Bohlam Juga ya Seperti itu Tapi Kalau yang KW Ataupun Yang Seperti ini Kalau teman-teman Nanti Scan Itu biasanya Juga akan muncul Pencariannya Tapi Bukan filter Pulpom Ini biasanya Diambil secara Acak ya Bisa jadi Nanti Jadi Silklep Ataupun Busi Ataupun Yang lain-lain Jadi bukan Filter pulpom Yang keluar nanti Itu biasanya Ciri-cirinya Juga Yang Barang yang Palsu Bukan asli Seperti itu Oke Untuk teman-teman Mungkin Itu aja sih Untuk versi saya Kalau teman-teman Punya versi yang lain Ataupun yang lebih mudah Untuk cara membedakannya Barang yang asli Atau palsu Silahkan teman-teman Share ya Kita berbagi Oke Mungkin sekian aja dulu Untuk videonya Semoga bermanfaat Dan semoga bisa Menambah ilmu ya Oke Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi